Halo Sobat Kacang Ijo, kita tahu bersama bahwa Kementerian Pertahanan Republik Indonesia telah memesan dua unit kapal fregat sejenis frame dari Italia. Pengadaan kapal perang ini salah satu usaha untuk modernisasi alutsista yang strategis untuk menjaga kedaulatan negara di perairan Indonesia. Sebelum kita membahas kapan kedatangan kapal perang tersebut, admin akan membahas sedikit spesifikasi dari kapal perang jenis PPA ini. Kapal ini memiliki panjang mencapai 143 meter dan lebar kapal sekitar 16,5 meter dan melaju pada kecepatan maksimal 30 knots. Berbicara tentang persenjataannya, kapal ini dipersenjatai dengan sistem rudal permukaan ke udara SAM Aster-15 beserta peluncur vertikalnya. Selain itu, kapal ini juga dipersenjatai dengan meriam 127 mm Vulcano, meriam 76 mm Strales, meriam ringan 25 mm peperangan elektronika. Oke, kita kembali membahas tentang kapan kedatangan kapal PPA ini. Nah, menurut atau berdasarkan kontrak yang telah disepekati nih, rencana pengiriman kapal pertama pada bulan Oktober 2024. Namun, ada desas-desus mengatakan bahwa pengiriman kapal pertama tersebut sepertinya terkendala atau dalam kurung batal dikirim pada bulan Oktober tahun ini. Padahal TNI sendiri telah membentuk satgas untuk membawa pulang fregat frame dari Italia yang direncanakan akan tiba pertama di tanah air pada Oktober 2024. Namun, sampai saat ini belum ada kabar terbaru tentang tanggal kedatangan kapal PPA tersebut. Bagaimana nih, menurut kalian para komentator-komentator medsos sekalian, mungkin ada yang tahu info-info tersebut tentang pengiriman kapal PPA. Tetapi, admin sendiri sebenarnya sudah menyusup ke berbagai sumber dan mendapat sedikit info kalau pengiriman PPA ini diundur sampai tahun 2025. Wah, bagaimana nih ya? Kira-kira ada kendala apa ya? Tetapi, semoga saja bukan masalah biaya. Bisa jadi isian dalamnya di-upgrade biar lebih gacor lagi ya kan? Ya, begitulah kira-kira ya. Banyak yang berspekulasi mengatakan kalau pihak kita belum membayar ke pihak Italia tentang pelunasan akusisi PPA mereka jadi barang tak dikirim oleh Italia. Aduh, ini gawat nih. Bagaimana ceritanya nih? Padahal kita sudah berharap semoga kapal PPA tersebut cepat datang. Tetapi, semoga saja ada gebrakan ya kan dari Bapak Prabowo dan bisa langsung membungkus 2 PPA pada tahun depan. Nah, kita berdoa saja semoga pengiriman PPA Italia pesanan Indonesia cepat tiba di tanah air kita tercinta untuk memperkuat perairan Indonesia. Jadi, bagaimana nih menurut kalian? Silakan komentar langsung di kolom komentar. Bye!